Politeknik Pertanian Negeri Paikumbu bertekad untuk dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya dengan terus melakukan berbagai kegiatan pengabdian terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Paikumbu John Nefri usai pelaksanaan Dias Natalis ke-34 Politeknik Pertanian Negeri Paikumbu awal pekan ini. Ia mengatakan pengabdian terhadap masyarakat dilaksanakan setiap tahun dengan lokasi sasaran utamanya adalah di Kabupaten 50 Kota dan Kota Paikumbu yakni dengan memberikan pelatihan kepada kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok UMKM dan kegiatan lainnya. Selain itu, di usia yang ke-34 ini, Politeknik Pertanian Negeri Paikumbu juga terus membangun dan berbenah baik dari segi akademik maupun non-akademik. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi menjadi prioritas yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sehingga memperoleh peringkat akreditasi B tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019, Politeknik Pertanian Negeri Paikumbu masuk dalam jajaran lima besar Politeknik Negeri Terbaik berdasarkan penilaian Kementerian Riset dan Teknologi. Hingga tahun 2022, terdapat 38 hak cipta, 10 patent dan 3 merek yang telah didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar. Jadi untuk itu, yang pertama program saya adalah membenahi sistem manajerial di Pulitana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membangun berbagai kegiatan yang sifatnya, kegiatan akademik untuk menerapkan dan menjalankan secara apa di MPK yang kita lakukan. KDK Belajar dan Kampus KDK untuk kita kembangkan. Kemudian ini adalah kerjasama yang kita bina sesuai dengan Perpres 68. Itu kita dengan pulih ini harus berkolaborasi, bersinergi dengan baik. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan orasi ilmiah dari Husnaen, yang merupakan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta Misma Warni Sri Maningsih, yang merupakan salah seorang doktor yang dimiliki Politeknik Pertanian Negeri Paikumbu. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Isan, Dianai TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.